hai 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 jumpa lagi dengan saya kaperindo service ini mainan anak saya ini rusak-rusak terus ya dan anaknya keker terus katanya ya kipas ya kipas kipasnya itu mati-mati ya teman-teman walaupun di cas penuh dia itu gampang lopet ya tapi sebenarnya dia bukan lopet ya namun si apa ya bahasanya si itunya apa si kontak nomor satu nomor tiganya itu tidak bekerja ya teman-teman alias nganclong kadang-kadangnya ini yang nyala sih tapi dipakai beberapa menit dia sudah loyo dan nanti dia akan langsung mati ini mau hidup lama nih biasanya kayak gini langsung tuh nggak ada satu menit ya ya kurang lebih satu menit ya mati kayak gini dikerusakannya kayak gitu jadi akan saya buatkan tombol manual nih saya kasih tombol manual hanya untuk teklik langsung hidup terus jadi dia akan ternyesuaikan kekuatan baterai ya enggak pakai elektris tombol lagi ya nantinya beda kita akan bongkar terlebih dahulu Oke setelah terbongkar seperti ini tombolnya itu akan saya pasang menggantikan tombol USB hanya tempat USB ya Nah seperti ini nantinya jadi konektor USB untuk powerbanknya kita akan cut dulu ini ya mau manasin solder mau ngecut coloan USB nya dulu jadi kita akan pasang disini oke kita cut terlebih dahulu Oke teman-teman sekalian ini PCB nya sudah kita potong aja ya ini tadi udah tak lepas dan tak potong ya nih takat coba anda perhatikan kita cut kita cut lalu ada yang kita jumper ya jadi yang jalur yang kuning ini kita jumperkan ke yang sebelah sini ya ini untuk melakukan pengecasan ya jalur casannya dan sekarang kita akan rubah lagi yaitu di jalur negatif ya jalur negatif kita akan coba lepas lepas solderan dari paling paling kipasnya karena kita akan buat jalur terpisah oke tuh lupa ini kameranya nanti bentar agak saya perjauh lagi jadi kabel hitam ini kita kasih yang sebelah sini ya kita langsung ke konektor baterai dan yang sebelah sini kita lepas seperti ini oke kita sambungkan ke switch shaklar nya shaklar nya shaklar nya kita ambil tenel dulu kita kasih tenel oke set sudah dan kita tambahkan tenel lagi ambil kabel secukupnya pas kabel kasih tenel dipik kita tempelkan ke kaki eh baterai positif ya langsung kita kupas lagi sedikit kita potong lalu kita solder ke kaki saklar oke langsung berputar tandanya sudah bekerja kita matikan oke siap kita tutup kita carikan posisi yang enak untuk menutupnya sup 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 pokoknya ya semut seenaknya temen-temen sekalian ya kok masangnya gimana oke seperti ini ya wuhu wuhu jadi ini udah nggak kita fungsiin lagi ya ini ya tapi senternya masih fungsi jadi nggak akan apa namanya mati mati lagi hehehe oke kita bautin nanti kita uji coba sama-sama apakah satu menit akan mati saya ataukah tidak tapi untuk itu kita bautin terlebih dahulu oke kita Nyalakan nah sambil bercerita sedikit kemarin ada salah satu subscriber atau viewer ya tepatnya viewer entah dia subscribe saya atau tidak saya juga enggak tahu deh tepatnya viewer bertanya Mas tempat saya kipasnya itu kalau di charge lama juga mungkin satu atau dua menit itu langsung off sendiri Mas atau kadang-kadang mati kadang-kadang gimana gitu ya itu permasalahnya persis seperti kipas punya anak saya ini ya teman-teman ya waktu baru sih nggak kerasa sih ya kuat ber ibaratnya bermenit-menit lah 15 menit aja masih kuat muter terus ya dan lama-lama mape ini sudah hampir 59 ya udah satu menit ini sudah enggak mati lagi ya padahal baterainya ini belum saya charge sudah buat mainan anak-anak saya dan sebagainya untuk pas kipasan dia di rumah biar nggak kepanasan nah ini solusinya seperti ini teman-teman kita buatkan saklar manual seperti ini seperti yang saya buatkan di video memang disini kalau memang mau rapih ya ini kan agak benggang memang sengaja biar ini kenceng kalau memang mau rapih banget ya harus di previsisi lagi dicowak lagi ini kan tidak saya cowak ini masih sama di tempat USB-nya rongga tempat USB yang kita portal lagi di resikonya ya kita harus memotong PCB bawaannya seperti ini kita harus potong tapi ya nggak masalah buktinya center pun masih bekerja nanti center ya nah centernya masih mau hidup tapi tombol 123 nya sudah tidak saya fungsikan jadi kita pakai manual tombol ini saja tombol 1 jadi nggak ada kecepatan 123 dan sebagainya nggak ada ya pokoknya ya batunya penuh ya mutrek banner itu aja sudah beberapa menit berlalu dan kipas pun masih nyala mungkin hanya video kali ini seperti itu jadi teman-teman yang punya kipas mainan seperti ini ya kalau mau dicoba-coba ya Monggo hasilnya seperti itu Anda bisa nilai sendiri semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan terima kasih telah menonton video saya tapi ini saya peace bye bye terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa ya! Terima kasih telah menonton!